Ya, Jakob Sayuri terpilih menjadi pemain terbaik dari laga piala AFF 2022 antara Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia Gul Syahrian Abimanyu dan Deddy Sulistiawan membawa Timnas Indonesia mengungguli Brunei Darussalam hingga jeda turun minum Di bawah kedua, tim Garuda menambah lima gol lagi, masing-masing lewat aksi Egi Maulana Fikri, Ilyas Pasojevic, Muhammad Ramadan Sanata, Mark Lok, dan Jakob Sayuri Berkat hasil ini, Timnas Indonesia untuk sementara berhak memuncai tabel klasemen grup A dengan poin 6 Di sisi lain Brunei terbenam di dasar klasemen Ya, Jakob Sayuri memang baru dimasukkan oleh Sim Tayong sejak menit ke-6-3 Ia menggantikan posisi Asnawi Mangkualam di B kanan Meski demikian, Sayuri tetap mampu menampilkan performa luar biasa di sisa laga Pemain PSM Makassar itu tampil apik dengan menyumbang 1 gol dan 2 asis Setelah menyumbang asis untuk gol-gol Sanata dan Klok Sayuri melengkapi penampilan luar biasanya dengan mencetak gol di penghujung pertandingan Ya, lantas bagaimanakah menurut kalian? Bagaimana tanggapan kalian soal penampilan dari Jakob Sayuri ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Bagaimana inginima kasih telah menonton?